Mitos lunturnya semua ilmu kanuragan di Jalan Karanggetas, Cirebon. Kota Cirebon adalah jalur utama di wilayah utara perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah atau lebih dikenal dengan jalur pantai utara atau pantura. Cirebon pun menjadi gerbang perbatasan di antara kedua provinsi tersebut. Tak heran Cirebon menjadi primadona untuk pilihan perjalanan jalur darat dikarenakan medan perjalanan yang tidak sulit dibandingkan dengan jalur selatan. Dengan demikian kota Cirebon sudah pasti dilalui banyak orang setiap harinya baik dari arah Jakarta maupun dari arah Jawa Tengah. Selain dijuluki kota udang, Cirebon pun dikenal sebagai kota wali sebagaimana kita ketahui salah satu wali Songo yaitu Sunan Gunung Jati berasal dari Cirebon. Dan bahkan makamnya pun menjadi tujuan para pejarah yang ada di Indonesia bahkan manca negara. Dalam berbagai cerita sejarah, Cirebon menjadi salah satu rujukan dalam pencarian sejarah penyebaran Islam di Jawa Barat. Cirebon menjadi pusir Islam atau pusatnya Islam di Tanah Sunda. Bahkan Cirebon menjadi pusat kekuatan kerajaan Islam pertama yang ada di wilayah Jawa Barat. Pada masanya, Cirebon menjadi wilayah yang sangat disegani karena memiliki armada perang yang sangat hebat. Tak bisa dipungkiri, Cirebon termasuk wilayah yang memiliki kekuatan magis yang sangat dahsyat. Tak heran banyak dari kalangan ahli supranatural atau para pecinta ilmu hikmah menjadikan Cirebon sebagai tujuan utama untuk mencari ilmu atau ngalap berkah. Banyak mitos-mitos terkait hal mistis yang berkembang di masyarakat terkait dengan wilayah Cirebon. Salah satunya adalah Cirebon tempat apes. Yang dimaksud dengan Cirebon tempat apes atau pengapesan ialah barang siapa yang melewati wilayah Cirebon dengan niat tidak baik dan memiliki sifat sombong sekalipun dia sakti mandraguna dan memiliki ribuan pusaka maka ilmu tersebut akan luntur dengan sendirinya. Mitos ini bermula dari kisah datangnya Sheikh Magelung ke Cirebon untuk mencari orang sakti yang bisa memotong rambut panjangnya. Diceritakan rambut Sheikh Magelung tidak bisa dipotong dengan apapun dan oleh siapapun. Lalu pertemulah ia dengan Sunan Gunung Jati dan Mbah Kuusangkan. Singkat cerita dipotonglah rambut Sheikh Magelung dengan mudahnya hanya menggunakan ujung jari tangan oleh Sunan Gunung Jati. Namun ada kisah lain yang menyebutkan bahwa yang memotong rambut Sheikh Magelung adalah Mbah Kuusangkan. Tempat di mana rambut Sheikh Magelung berhasil dipotong itulah yang sekarang menjadi kawasan jalan karanggetas kota Cirebon. Jalan karanggetas menjadi sebuah momok menakutkan bagi siapa saja yang melewatinya. Terutama bagi mereka yang memiliki sifat angkuh, sombong, terlebih lagi mempunyai niat jahat yang dengan memiliki pegangan berupa hal-hal gaib. Tidak sedikit pejabat negara yang enggan melewati jalan karanggetas ketika mengikuti acara resmi kenegaraan. Mereka memilih memutar lewat pelabuhan karena mitosnya khawatir ilmu kanuragan yang dimiliki akan luntur. Mitos lain menyebutkan bahwa bagi yang dari arah Jawa Tengah yang hendak menuju ke Jakarta, jika melewati jalan karanggetas, maka ilmu kanuragan dan benda pusaka yang dimiliki akan luntur khasiatnya. Cerita ini dibenarkan oleh seorang warga pati Jawa Tengah bernama Nasar yang pernah memiliki pengalaman magis di wilayah karanggetas. Suatu waktu ia pernah membawa keris pusaka pemberian orang tuanya dari pati menuju Jakarta dengan melintasi jalan karanggetas. Dalam perjalanan tak nampak ada yang aneh yang ia rasakan. Namun ketika sudah sampai di Jakarta, ia pun bergegas membuka tas untuk melihat keris yang ia bawa selama perjalanan. Tak disangka keris yang ia bawa hilang, yang tersisa hanya sarungnya saja. Setelah bertanya ke berbagai guru spiritual, menurutnya keris yang ia bawa lenyap di cerbon, tepatnya di jalan karanggetas. Selain dapat membuat luntur khasiat ilmu kanuragan dan benda pusaka bagi orang yang melintasinya, jalan karanggetas pun bisa menjadi tempat menghancurkan pengaruh ilmu sihir, teluh, pelet, dan ilmu-ilmu hitam lainnya. Dengan membawa orang yang terkena guna-guna tersebut untuk melintasi jalan karanggetas, maka akan terlepas dari pengaruh ilmu sihir tersebut. Pastinya juga dibarengi dengan melakukan ritual-ritual khusus dengan bimbingan seorang guru spiritual. Kebenaran dari mitos-mitos yang terjadi di jalan karanggetas itu kembali lagi ke pribadi kita masing-masing dalam menyikapinya. Namun, tak bisa dipungkiri mitos tersebut sudah sangat melekat di masyarakat, terutama di wilayah sekitaran Jirebon. Terima kasih telah menonton!